Akun medsos Ibu Kabit Dispenda Rokan Hilir Dona Ratna Sari diserbu netizen, suaminya dokter, Kabit Pengendalian dan Penerimaan Dispenda Kabupaten Rokan Hilir, Rohil, Dona Ratna Sari mendadak jadi sorotan netizen. Akun media sosialnya pun langsung ramai diserbu oleh netizen. Wanita itu diduga sebagai Ibu Kabit berinisial DRS yang digrebek di dalam kamar hotel bersama Wakil Bupati Rokan Hilir, Sulaiman. Namun belum bisa dipastikan apakah Dona Ratna Sari ini adalah Ibu Kabit yang dimaksud atau bukan. Sulaiman ditangkap polisi saat sedang berada di kamar bersama DRS di salah satu hotel di Pekanbaru. Menurut Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong, Sulaiman izin ke Pekanbaru untuk mengantarkan keberangkatan calon jemaah haji 2023. Rupanya di sana ia memesan sebuah kamar di salah satu hotel di Jalan Jenderal Sudirman. Namun saat ditangkap, ia tengah berada di hotel berbeda dengan yang ia pesan. Ternyata, Sang Wabup sedang berduaan dengan wanita lain di sebuah hotel yang kamarnya dipesan oleh Ibu Kabit. Kita temukan sedang bersama wanita di dalam kamar hotel, bukan istrinya, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Asep Darmawan. Padahal Sulaiman diketahui memesan kamar di hotel yang berbeda. Untuk yang ini, Sulaiman, nginap di hotel lain, kata dia. DRS dikatakan Asep Darmawan, sudah memesan kamar tersebut satu hari sebelumnya. Informasi soal sosok Ibu Kabit ini dibagikan oleh akun PKU FVP. Ia memposting foto seorang wanita mengenakan seragam hitam dengan name tag di dada bertuliskan, Donarat Nasari. Wanita itu terlihat sedang berada di sebuah acara di Rokan Hilir. Netizen pun mengungkap sosok tersebut adalah Donarat Nasari. Warganet itu bahkan mengaku sebagai teman Dona. Ia pun menyebut kalau Dona sudah memiliki suami. Bahkan suaminya adalah seorang dokter spesialis di Medan. Akun Instagram atas nama Donarat Nasari pun jadi buruan netizen. Menurut netizen, akun Dona langsung dikunci begitu kabar ini viral. Ada juga yang menyebut kalau akunnya menghilang. Sementara itu berdasarkan penelusuran tribunewsbogor.com, Donarat Nasari sempat memiliki akun Twitter dan TikTok. Di akun TikToknya ia sempat memposting video dirinya saat tidak mengenakan hijab. Postingan itu pun mulai ramai di serbu netizen. Ini yang dengan wabuk bukan? Tulis Mima 11030. Mantap juga ini selera Pak Wabuk. Tulis user 6738412330741. Donarat Nasari rupanya pernah menjabat sebagai kepala bidang persandian diskominfotiks Rokan Hilir. Ia memiliki gelar SSTP, MC Alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, Diploma 4. Donarat Nasari, kabib pengendalian dan penerimaan dispenda Kabupaten Rokan Hilir kini tengah jadi sorotan. Selain sudah punya suami seorang dokter, Donarat Nasari juga rupanya pernah ikut wajah Femina. Memiliki paras yang cantik, ia pun mencoba peruntungan dengan mengikuti ajang pemilihan model tersebut. Keluar dari jalur modeling, ia justru mengabdikan dirinya sebagai aparatur sipil negara, ASN, di Kabupaten Rokan Hilir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!